Apa yang dikatakan oleh Bapak Gatot Edi dari kepolisian, Jazahullah Khair Al-Habib Ali mengucapkan terima kasih dan faham betul apa yang disampaikan oleh beliau sebab kami saksikan sendiri di timur tengah kejadian yang serupa semacam ini. Dan sungguh, saya melihat sendiri dan yang melihat itu berbeda dengan orang yang hanya sekedar mendengar saja. Di negeri kami, di wilayah kami, timur tengah ada berapa negara? Dua negara, tiga negara, empat negara yang sama menjadi luluh lantak dengan tanah. Kenapa? Untuk apa? Di jalan siapa? Ada di antara maiz yang mengklaim, ini adalah jihad di jalan ya Allah untuk mendirikan khilafah yang islami. Hasilnya meluluh lantakan negeri. Yang satu lagi yang mengklaim ini adalah demi demokrasi dan menjaga hak kemanusiaan. Dan demi kemerdekaan. Dan manusia menelan bulat-bulat kebohongan itu. Dan mereka masuk terhanyut di dalam kekacauan dan ombak dan fitnah ini. Sehingga jadilah negeri kami disana, negeri-negeri muslimin disana luluh lantak dengan tanah. Sehingga menjadi negara ketiga yang mana kami dipermainkan oleh negara-negara yang membuat negeri kami makin luluh lantak. Kalau kamu bertanya kepada mereka yang memiliki misi untuk meledakkan dirinya, melakukan bom bunuh diri di tengah-tengah pasar. Pasarnya koh muslimin. Dia masuk ke situ meledakkan diri disitu. Dia bilang, tujuan saya adalah untuk ada tokoh tertentu yang menurut saya dia pantas dibunuh. Tetapi membunuh muslimin yang lain. Dibilang ada pun mereka korban sampingan tersebut. Ya mereka adalah dibangkitkan hari kiamat sesuai dengan niat mereka. Kalau mereka baik bakal masuk surga. Saya hanya mempercepat perjalanan mereka ke surga. Bagaikan Tuhan. Dia memposisikan dirinya. Tanya, dari mana kamu dapat persenjataan ini? Maka ditanya, apakah para penjihad mereka mencapainya, mengambil daripada persenjataan ini mereka dapat dari jihad mereka? Mereka bilang, kami beli. Dari mana kalian membelinya? Sebab negara-negara yang memberikan persenjataan ini, mereka tidak memberikan persenjataan, Melainkan dengan sebuah imbalan. Dan kemana gerangan akalmu ketika engkau membeli persenjataan tersebut untuk menghancurkan negerimu sendiri, Membunuhi bangsamu sendiri, dan orang-orang yang berada di sekelilingmu. Kemana akal tersebut? Mana klaim khilafah, kekhilafahan yang diklaim itu akan abadi, akan tetap ada? Semuanya itu adalah sebuah kebohongan untuk menipu masyarakat. Hasil daripada klaim khilafah yang mereka utarakan tersebut, Hasilnya adalah umat Islam di negara-negara itu, Mereka berbaris, mengantri, memohon visa, memohon suaka kepada negara-negara non-muslim, Untuk melindungi mereka. Kemudian juga, datang daripada gerakan-gerakan tansir, kristianisasi, Ataupun pemurtadaan terhadap umat Islam, masuk untuk mengambil anak-anak tersebut. Dan juga berapa banyak anak-anak yang tenggelam di lautan ketika melarikan diri dari negeri yang penuh konflik tersebut. Ini yang kamu sebut khilafah Islam iya. Mana gerangan klaim kebebasan, Klaim demokrasi, Klaim hak asasi manusia, Yang dulu dihadikan alat untuk memprovokasi masyarakat, Namun membuat orang-orang yang termakan tipuan tersebut, Berakhir tinggal bertahun-tahun di tenda, Tanpa kehormatan penuh kesulitan, Penuh kesusahan, Setelah sebelumnya di negeri mereka, Tinggal di apartemen, Tinggal di gedung-gedung yang bagus, yang mewah, Namun mereka terusir tinggal di perkemahan dalam kesusahan dan kesulitan. Karena itu, saya katakan kepada kalian sebuah ucapan, Kalian harus sungguh betul-betul berhati-hati. Saya katakan kepada kalian, Jaga negara kalian ini, Jaga negeri kalian. Saya tidak berbicara tentang pemerintahan. Pemerintahan akan selalu berubah-ubah. Hari ini Bapak Menteri ada bersama kita, Presiden ada di negara kita, Akan tetapi di masa depan, Mungkin ada, mungkin tidak. Saya tidak berbicara tentang pemerintahan. Tetapi saya berbicara tentang negeri ini. Saya katakan, Jaga negeri kalian ini. Jangan kalian mudah termakan, Terprovokasi oleh orang-orang yang mungkin berpakaian putih-putih, Mengatasnamakan agama, Mengatasnamakan ilmu, Kemudian menghasilkan daripada, Meluluh lantakan daripada negeri ini. Walaupun ada yang mengatasnamakan demokrati, Ataupun mengatasnamakan liberal, Ataupun mengatasnamakan Islam, Mengatasnamakan apapun, Tetapi memprovokasi masa, Hingga negeri ini menjadi luluh lantak, Dan hancur dan terpecah. Al-imam mawurdi, Al-imam mawurdi, Beliau di dalam kitab beliau tentang hukum-hukum pemerintahan, Itu beliau mengingatkan, Bahwa senyap peran daripada sebuah negara, Dalam menjaga lima daripada hal yang ada di negara tersebut. Apa daripada lima hal tersebut? Perkara agama, Kemudian juga perkara nyawa, jiwa mereka, Kemudian juga perkara akal, Dan perkara, Apa nama? Kehormatan mereka, Dan yang terakhir, Adalah harta, Jadi yang pertama itu adalah, Yang pertama adalah agama, Kemudian kehidupan, Kemudian akal, Kemudian juga kehormatan, Dan harta, Apabila negara tersebut tumbang, Maka agama akan hancur pula, Kemudian juga harta akan hancur pula, Akan habis semuanya, Nyawa akan hilang, Kemudian pun juga akal yang bagaimana, Akal pun juga akan hilang, Apabila negara hancur, Dan kehormatan pun juga akan hilang, Dinodai.